Informasi lainnya, Pemirsa Bea Cukai Bandung mengamankan seorang warga negara Thailand yang kedapatan membawa sabu di Bandara Internasional, Hussein Sastra Negara Bandung. Sabu tersebut ditemukan di dalam tas ransel yang sudah dimodifikasi. Pemirsa Bea Cukai Bandung mengagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat lebih dari 1 kg di Bandara Internasional, Hussein Sastra Negara Bandung. Sabu tersebut dibawa warga negara Thailand berinisial BS yang datang dari Singapura menuju Bandung. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, diperoleh serbuk kristal berwarna putih yang disembunyikan di dalam tas ransel troli yang digunakan BS. Setelah diuji laboratorium, serbuk kristal tersebut terindikasi narkoba jenis sabu. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti diserahkan kepada kepolisian daerah Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut. Baik, katakan sekalian para wartawan, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan hasil kerja yang dilakukan oleh tim B2 B2 Bandung dan B2 Jawa Barat Pada hari Jumat, tanggal 15 Juni, yaitu bersepatan dengan satu hari raya Idul Fitri, jam 17.00. Kita telah melakukan penindakan terhadap satu orang yang berinisial BS berwarna negara Thailand. Kemudian, dari hasil pemeriksaan kita di Bandara Husein, Jawa Barat yang bersangkutan membawa 1,155 kg metapetamin atau sabu yang disembunyikan di rangsel yang bersangkutan. Penggagalan penyelundupan narkoba jenis sabu ini berhasil menyelamatkan setidaknya 8.000 jiwa jika dihitung 1 gram sabu dipakai untuk 7 orang.